Oke guys, kali ini kita ke datangan unit terbaru Yaitu ada PCP Bocap Black AMT Tactical Lipat 500cc Wih, keren banget ya Untuk namanya sudah sangat keren sekali Black AMT ya Langsung kita ulas bersama-sama untuk spesifikasinya Simak video yang sampai baik ya guys ya Jangan di skip-skip biar kalian dapet referensi dari unit yang kali ini nih Oke langsung aja kita mulai dari chamber guys Nah disini untuk chambernya, chamber Black AMT88 Terus dia sudah support single suit dan juga magazine ya Untuk kansukokannya ada di bagian sebelah kanan guys Nah terus di bagian picunya, dia picunya ini sudah match Jadi bisa disesuaikan untuk tingkat kesensitifan dari picunya sendiri Seperti itu Terus kemudian hand grip guys Nah disini untuk hand gripnya dia berbahan 90% Yaitu dari karet ya guys ya Jadi gak akan licin ketika kalian memegangnya Seperti itu Terus lanjut lagi ke bagian rail tele ini guys Nah untuk rail telenya dia berukuran 22 atau rail picatini Atau biasa yang disebut dengan rail standar internasional Untuk rail bipodnya juga ada ya guys ya Di bagian bawah sini Nah biasanya kalian Kalau mau unitnya bisa berdiri Kalian bisa pasang bipod guys Nah bipodnya nanti bisa ditaruh di yang rail tele bawah ini Seperti itu ya Terus disini untuk kokangnya Dia itu model set lever guys Tarikannya sangat ringan sekali ya Oke keren banget Terus disini untuk popornya itu popor lipat guys Keren banget ya Kita coba lipat Lipat loh guys Udah unitnya keren banget ya Ditambah dia bisa dilipat popornya Jadi bisa menghemat ruang ya Menghemat ruang Atau bisa menjadi unit yang sangat minimalis sekali Seperti itu Terus kemudian Kita lanjut ke bagian laras Oke Larasnya kita ukur Untuk larasnya yaitu ada di 50 cm guys Oke panjang larasnya di 50 cm ya Oke jadi untuk larasnya yaitu Laras demi 88 cm dengan panjang 50 cm guys Wih keren banget ya Terus disini untuk kapasitas tabungnya Yaitu ada di 500 cc guys Dengan angin aman Yang disarankan yaitu ada di 2700 psi ya guys ya Jadi jangan sampai kalian melebihi batas aman Yang telah kita sarankan Agar si pengguna dan juga si senapannya itu Sama-sama aman guys Seperti itu ya Karena nanti kalau semisalkan kalian Mengisi lebih dari batas aman tersebut Nanti bisa mengakibatkan unitnya atau tabungnya itu meledak guys Seperti itu ya Jadi usahakan mematuhi aturan yang telah kita sarankan Seperti itu Terus kita lanjut lagi Ke bagian ini guys Manometer Nah untuk manometernya dia ada disini ya Disini Oke Jadi untuk manometernya Kalian bisa mendeteksi sisa angin Atau melihat sisa angin yang ada di unit black ANT ini Oke selain itu dia juga dilengkapi dengan regul guys Nah regul ini kalian bisa Lihat ada di sebelah kanan ya guys Ada di sebelah kanan disini Nah disini dia itu Bisa dilihat untuk Atau diatur ya Bisa dilihat atau diatur untuk Angin yang keluar itu berapa PSI Jadi kalian bisa lihat di Regul guys Nah fungsi regul kan dia untuk Menstabilkan angin yang keluar dari unitnya guys Seperti itu Terus Oke guys selanjut lagi ya Tadi yang belum dibahas itu ada Ini guys Yang Namanya Drap Peredam Atau nepel Nah jadi kalian bisa pasang peredam Pada bagian ini Agar suara yang dihasilkan oleh Senapanya itu Terminimalisir Sama si peredamnya Gitu ya guys ya Dan usahakan Kalau kalian mau memasang peredam itu Harus Lurus ya guys ya Karena apakah nanti Kalau misalkan dia Agak bengkok Bukan bengkok sih Kalau dia gak pas Untuk pemasangannya Nanti si nimbisnya bisa nyangkut Pada si peredamnya Seperti itu Nah untuk Judit Black AMT88 Ini Dia itu Kurangnya itu Ada di bagian Safety trigger Jadi dia belum Dengan safety trigger ya guys ya Tapi Untuk picunya Dia juga sudah ada Belindung picunya Jadi aman banget Gak gampang mudah Kepencet sendiri Terus Disini Untuk popernya Dia model terbaru ya guys ya Keren banget Oke Selanjutnya ke bagian Pengisian angin Nah disini Untuk pengisian anginnya Dia sudah include Mini coupler Yang modelnya itu Quick fill ya guys ya Jadi tinggal dipasang Bukan dipasang Dicolokin aja Ke pompa PCP Ataupun kompresor guys Seperti itu Oke guys Itu tadi ya Untuk Spesifikasinya Coba kita ukur Untuk panjang Keseluruhannya Itu berapa Oke panjangnya Keseluruhan itu Ada di 94 cm guys Jadi Lumayan juga ya Terus Kita timbang Oke Oke Kelihatan ya guys ya Yaitu beratnya Ada di 3,285 cm Jadi Dibulatkan aja Jadi 3,2 ya 3,2 kg Gitu guys Oke Nah Jadi kita Jadi udah timbang Udah tau Untuk spesifikasinya Dan juga Panjang Keseluruhannya Sekarang Gak afdal nih Kalau belum Di tes Performa guys Jadi nanti Kita langsung aja Tes kebelakang Gimana sih Untuk performa Dari unit Black ANT88 Ini langsung aja Simak Baik-baik videonya Stay tune Jangan-jangan Kemana-mana guys Oke Kali ini kita sudah Berada di lapangan ya Untuk melakukan tes Performa Dari PCP Baca predator Black ANT ya Kali ini kita akan Tes Gruping Gruping saja ya Nanti kita lihat Hasilnya seperti apa Saya pakai Mimis Hercules 13,6 grand Dan juga Tele West Hunter 4-16 X 44 Nanti kita lihat saja Jatuhnya Mimisnya dimana Dan kita teruskan ya Jadi kita tes Grupingnya saja Kita habiskan Mimis yang ada Di magazine Tembakan yang pertama Oke Sebagus Ternyata Tembakan kedua Oke Tembakan ketiga Tembakan keempat Tembakan kelima Tembakan ke enam Tembakan ke tujuh Tembakan ke delapan Tembakan ke sembilan Oke Bagus Kemudian ke sepuluh Oke masih bagus banget ya Kemudian ke sebelas Terkut Dua belas Oke Bagus Dan Terakhir Tiga belas Bisa ada 14 ya 14 Canda saya Oke itu Untuk 14 tembakan Di tes grouping Bisa dilihat nanti Hasilnya Bagus sekali Untuk groupingnya ya Dan juga Untuk anginnya sendiri Tadi kita pakai Di 1600 Sekarang masih 1400 Jadi sangat awet ya Untuk senapanya sendiri Dan juga hasilnya Sangat mantap Oke Untuk harga dan cara Pembayarannya Kita langsung lanjut Ke studio Let's go Oh iya Serta dia Untuk spesifikasi Dari unit PCP Black Ant 88 Laras Demit Ini guys Keren banget ya Tadi ya Untuk Kokangnya Dia juga Tidak Berat banget Kayak gitu Terus Lanjut lagi nih guys Untuk harga Dari PCP Black Ant Ini Hanya di 5.950.000 Rupiah saja Free topi Belum kelengkapan guys Nanti kalau Mau Nambah kelengkapan Yaitu Kalian tinggal Nambah 300.000 Kalian akan Mendapatkan Kelengkapan Magazin Khusus 16 round Tali sandang Sperpat Mimis tes STKS Gantungan Mimis Perdam Dan juga Satu kas Mas guys Keren banget ya Dengan Harga tersebut Kalian bisa Mendapatkan PCP Black Ant Yang super Keren Ini Oke Jadi buat Kalian yang mau Amankan Unitnya Bisa langsung Segera hubungi Admin Karena Untuk Unitnya Sangat Terbatas Sekali Seperti itu Jadi Kapan lagi Nih Nemu Unit Yang Sekeren Ini Dengan Akurasi Yang Pastinya Joss Banget Guys Oke Untuk Rekomendasi Ini guys Rekomendasi Yang Terbaik Yang terbaik Dari unit PCP Black Ant Yang pertama Mimis Yaitu Kalian bisa Pakai Mimis Hercules Gain 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 13,6 Atau Bisa Pakai Mimis Mimis Loke Bisa Pakai Mimis Loke Terus Rekomendasi Nya Sidi 13,6 Grand Nya Jadi Bisa Pakai Mimis Hercules Bisa Pakai Mimis Loke Terus Kemudian Untuk Teleskopnya Nah Untuk Teleskopnya Kita Sarankan Yang Terbaik Yaitu Di Teleskop Markful Atau Teleskop West Hunter Guys Jadi Dia itu Sama-sama Sudah Tahan Getar Dan Juga Untuk Lensanya Itu Super Jernih Guys Untuk Zoom Itu Ada Di 4-16 X 44 Seperti Itu Jadi Buat Kalian Mau Amankan Unitnya Beserta Aksesoris Yang Disarankan Bisa Banget Ya Terus Untuk Pompanya Pasti Kalian Sudah Tahu Ya Kita Sarankan Di Pompa 6000 PSI Karena Apa Karena Untuk Unitnya Bocap Ya Kalau Pakai Pompa Yang 4000 PSI Bisa Cuma Itu Nanti Sedikit Agak Lama Untuk Pompanya Jadi Biar Lebih Cepat Mempanya Kita Sarankan Pakai Pompa Yang 6000 PSI Atau Bisa Pakai Langsung Kompresor PCP Seperti Itu Oke Itu Untuk Spesifikasi Harga Untuk Metode Pembayarannya Kalian Bisa Memilih 3 Metode Yang Kita Sarankan Yaitu Ada Metode Pembayaran Secara COD Atau Bayar Di Tempat Dengan Persyaratan Tertentu Jika Ongkir Di Bawah 300 Rp Kalian Bisa COD Full Tanpa DP Terus Kalau Untuk Ongkir Di Atas 300 Rp Kalian Harus DP Dulu Minimal 50 Atau 100 Rp Ya Guys Ya Karena Jika Ongkirnya Melebihi Itu Kita Was Seperti Itu Jadi Nanti Kalau Misalkan Ada Customer Yang Meratur Nanti Akan Kita Kasih Penanganan Khusus Seperti Itu Guys Untuk Metode Pembayaran Kedua Kalian Bisa Rekber Di Tokopedia Dan Juga Di Shopee Untuk Metode Pembayaran Ketiga Kalian Bisa Langsung Anjir Transfer Ke Nomor Rekening Yang Sudah Tertera Di Video Ini Oke Guys Untuk Metode Pembayar Sudah Tadi Untuk Spesifikasinya Sudah Kedepannya Semoga Channel Hamspot Semakin Menginspirasi Dan Semakin Menjadi Rancan Perbedaan Kalian Semua Terus Untuk Kalian Juga Sobat Hamspot Yang Anda Di rumah Selalu Dimurahkan Rezekinya Diberikan Kelancaran Untuk Kesehariannya Untuk Urusannya Dan Juga Diberi Kesehatan Semua Amin Allahumma Amin Nah Guys Untuk Video Kali Ini Cukup Sekian Dan Semoga Kita Bertemu Di Video Yang Selanjutnya Nanti Kita Bahas Untuk Unit Yang Terbaru Lagi Ada Unit Apa Jangan Sampai Ketinggalan Videonya Jangan Lupa Di Subscribe Di Comment Dan Share Link Sebanyak Banyak Rekomendasikan Beberapa Video Dari Kita Untuk Teman Kalian Yang Sedang Mencari Unit Senapan Seperti Itu Oke Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aku Fitri Salam Satu Larat Satu Dari Sampai I Não E Mas Jangan Sampai No H H Terima kasih telah menonton!